Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim 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 Yang pertama Iza syakkal makmumu fi niatil imam Ketika makmum ragu fi niatil imam di dalam niatnya imam Hal nawal kosro amla apakah si imam sudah niat kosor atau tidak Maka apakah boleh mengkosor bagi si makmum Yang pertama ini makmumnya ragu di dalam niatnya imam Apakah imam niat mengkosor ataupun atau tidak Berarti di sini makmum mengetahui bahwasannya si imam sama-sama musafir Kenapa? Karena yang diragukan apakah imam niat kosor atau tidak Jadi di sini makmum mengetahui bahwasannya imamnya sama-sama musafir Terus pertanyaannya Fahal ya juzul kosrulil makmum Apakah boleh mengkosor bagi si makmum Pertama ada keraguan si makmum Imam saya ini niat kosor pun tidak Kemudian timbul pertanyaan Misal ketika muncul keraguan seperti itu Boleh tidak si makmum mengkosor Jawab Ya juzulil makmumi boleh bagi si makmum Takliku niatil kosri Menggantungkan niat kosornya Iza alima ketika makmum mengetahui anal imama sesungguhnya imam Musafirun adalah musafir Makanya dari soal itu sudah diketahui hasilnya Tapi di dalam jawabnya diulangi lagi Iza alima anal imama musafir Boleh Ketika makmum tadi itu ragu Dengan syarat mengetahui dalam Sama-sama musafirnya Maka boleh bagi si makmum Menggantungkan niatnya Bagaimana cara menggantung niatnya Faya kulu maka ia mengucapkan si makmum tadi itu Nah waitul kosro in kosoral imam Aku niat mengkosor Jika imam kosor Jadi gantung Awil itmama in atamah Atau saya niat sempurna solatnya ketika imamnya sempurna Jadi dalam takbir ini hatinya ngomong Hatinya krentek niat Nek imami kosor Aku kosor Nek imami sempurna Aku sempurna Boleh seperti ini Padahal kalau kita menggantungkan niat-niat yang lain gak boleh Tapi untuk ini khusus Boleh Dengan syarat makmumnya harus mengetahui Bahwasannya imamnya sama-sama musafir Kodo bepergiannya Dan kita juga tahu harusan si makmum Bahwasannya imamnya tadi itu Musafirnya Musafir sesuai dengan syaratnya kosor Kasembarangan Itu jawaban yang pertama Jawaban yang kedua Amma idha syakka visafir imam Adapun Jika muncul keraguan di dalam Bepergiannya imam Kalau dalam soal tadi itu gak ada Pembahasan tentang ragu Imamnya musafir atau tidak Makmumi bahwasannya imam saya ini Podoh-podoh musafiri Podoh-podoh orang yang Orang luar kotanya Orang jauh Makanya timbul keraguan Sholat kosor atau tidak Makasih makmum boleh Menggantungkan Nek imami kosor Sholat kosor Nek imami sempurna Niat sempurna Sekarang Beda lagi permasalahnya Kalau misalnya Makmumnya ragu Makmumnya ragu Di dalam safarnya imam Baru datang ini kita Di kota Apa yang sudah jaraknya jauh Kita datang Ada sholat disitu Nah disini kita muncul keraguan Imam yang mugim Mopo yang Bepergian Berarti ragu di dalam Bepergian Bagaimana hukumnya Kosornya Kalau sudah seperti ini Tidak boleh makmum Menggantungkan niatnya Terus bagaimana Wajib bagi si makmum tadi itu Al-idmam Sempurna sholatnya Jadi ketika dia memaksa Tetap tak gantungkan niatnya Harus tetap nanti sholatnya Nambah dua Rokaat Karena harus id Harus idmam Ini pembahasan Permasalahan yang pertama Jadi adanya keraguan Si makmum Jadi ketika keraguannya itu Masih dilingkup Niatnya saja Apakah imam kosor atau tidak Boleh menggantungkan Pokoknya Tidak ada keraguan dalam Perjalanannya Kalau keraguan perjalanannya Tidak boleh Imam saya ini Orang yang perjalanan Kosor atau tidak Maka tidak boleh sudah Wis Sholat kosor sendiri Atau Mengajak yang Yang lain untuk sholat Mengkosor Jangan bermakmum Dengan orang yang diragukan Tentang musafirnya Perjalanannya Yang kedua Permasalahan yang kedua Malhalat alati yang Koti'u indah safar Keadaan apa Yang memutus Pempergian Jadi Kemarin Safar itu Mendapatkan rukso Ketika Sudah batasnya Seperti kosor ini Sudah 82 Berarti dia Mendapatkan rukso Untuk yang 4 Jadi 2 Selama Pempergian Selama Pempergian Apakah Tidak ada putusnya Pempergian itu Ada Putusnya Ada Sehingga ketika Sudah dihukumi Putus Pempergiannya Maka rukso itu Hilang semuanya Wis Tidak boleh Kosor mana Tidak boleh Jamak mana Tidak boleh Kemudian rukso Yang lain juga Tidak boleh Apa keadaan Yang memutus Pempergian itu Disini ada 2 Keadaan Yang memutus Pempergian Yang pertama Niatur rujuk Niat kembali Jadi kapan Orang yang Pempergian Dalam hatinya Ada niatan Kembali Ada niatan Kembali Disini Putus Safarnya Kapan Min makizin Mustakilin Dari tempat Diamnya dia Mustakilin Dia dalam keadaan Tidak Menjadi pengikut Kalau jadi pengikut Tidak Terjadi Terputus ini Tetap Mengikuti Yang diikuti Sehingga disitu Disitu dicontohkan Mustakilin itu Siapa Mustakilin itu Seseorang yang Tidak mengikuti Orang yang lain Maksudnya Memiliki Wemenang Dia Mau kemana Dia Memiliki Wemenang Itu namanya Mustakilin Tapi kalau Mustakilin Dia mengikut Dengan yang lain Jadi tergantung Ketergantungan Dia sama Pengikutnya Sama yang diikuti Panutana Sama panutannya Dia Ada ketergantungan Dicontohkan disitu Seperti Kazaujah Maazaujihah Seperti istri Ketika berpergian Dengan suaminya Maka ketika istri Ada niatan rujuk Tidak berfaedah Niat rujuknya Fala Asaro Liniatihim Maka disini Dia tidak Ada efek Untuk niatnya Walaupun Dia niat Aku Tidak bisa Karena apa Ketergantungan Perempuan itu Si istri Oleh suaminya Suaminya Tidak niat pulang Terus Saya lanjut Misalnya Dia perempuan Tetap niat Dan dia Melakukan niatnya Dia nusus Berarti ketika nusus Dia bermaksiat Dengan perjalanannya Ketika perjalanannya Maksiat Tidak boleh Kosor Makanya disini Harus Mustakilin Dia tidak Bertergantungan Dengan orang lain Atau Siapa lagi Dalam ibaru yang lain Disebutkan Seperti budak Sekarang tidak ada budak Maksiatnya Dicontohkan Berbudakan Budak Melok sayite Bepergian Tokom Jocarin Jakarta Tutuk Sulun Jaluk Mule Ada Keniatan pulang Tidak ada efeknya Niat pulangnya Kalau tidak ada efeknya Berarti Yang tidak berpengaruh Untuk bepergiannya Tetap dia Boleh kosor Boleh Sembarang kali Dari Pada Ruhsonya Ini Keterangan Mustakilin Niatul rucu Min makisin Mustakilin Makisin Orang yang menetap Dalam pepergian Niat Juga tidak Menjadikan efek Kenapa Orang yang dalam keadaan Sair Masih berjalan Kok niat rucu Dan dia Niat rucu tadi itu Tetap Arahnya Ke arah Maksudnya Tujuannya Tidak ada Tidak ada efek Untuk Niatnya tadi itu Kenapa Karena perbuatannya Dia Menyalai Daripada Niatnya Niatnya kembali Kok dia Tetap berjalan Makanya Niatnya tadi itu Tidak Berpengaruh Jadi meneng Niat kembali Kembalik Maka Batal sudah Safarnya Tidak boleh Mengkosor lagi Niat kembali Kemana dia ini Makisin Dan Mustakilin Tadi itu Niat kembali kemana Ilawatonihi Ke Watonnya Ke negaranya Ke kotanya Wakot bakiya Akol lumin Marhalaten Dan sisanya Dari Jalak dia tadi itu Niat kembali Ke Watonnya Tadi Ketapa Kotanya tadi itu Akol min marhalaten Kurang daripada Dua marhalah Ilawatonihi Ke Kotanya Gambarannya Bagaimana Gambarannya Orang yang seperti ini Suratuhu Safarok min baladihi Kho siran aktar Min marhalaten Ada seseorang Niat berpergian Dari kotanya Ketempat tujuannya Lebih dari Dua marhala Lebih daripada 82 kilo Atau 100 kilo Misalnya Ada seseorang Niat dari awal Bepergian Jarak 100 kilo Duma pada Marhalatin wahida Setelah Satu marhala Kan tadi Batas Ruhsokosor Itu dua marhala Lah kok ini Setelah satu marhala Atau kalau diukur meter Setelah 50 Kilometer Setelah 50 Kilometer Nawar Rucu Liwatone Orang tadi itu Niat kembali Ke Kotanya Niat kembali Ke Kotanya Fahuna In koto Asafaruhu Disitu Terputus Pembergiannya Sudah Terus bagaimana Wa asbaha Kamun si'i Safarin Jadi Maka ia menjadi Seperti Orang yang baru Menunaikan Safarnya lagi Terus bagaimana Wabib Wabib Sababi Anah Hadha Safar Jadid Maka sebab Ini Bepergian Baru Belum Sampai Dua marhala Kan tadi Masih 50 Kilo Dan dia Niat kembali Berarti setelah 50 kilo Ke Watonnya Berapa kilo Tetap 50 kilo Berarti karena Disini Dihitung Jadid Bukan Ditambah Bukan ditambah Tapi Dihitung Jadid Dari sini Dihitung Baru Maka Dari sini Ke Watonnya Tetap 50 kilo Karena Dari Kota Ke Niatnya Tadi Itu 50 kilo Jadi Ketika Awal Bepergian Dari niat Kembali Ke kotanya 50 kilo Jadi Tetap Satu Marhala Belum Sampai Dua Marhala Maka Tidak Boleh Mengkosor Itu Yang Pertama Keadaan Yang Memutus Bepergian Niatur Rujuk Kapan dia Niatur Rujuk Maka Disitu Dia Tidak boleh Mengkosor Tidak boleh Mengkosor Atau Apa Rujuk Rujuk Yang Lain Yang Kedua Niatul Ikoma Ini Masuk Dalam Syarat Yang Kemarin At Tahrus Amayuna Finiyat Al-Kosri Syaratnya Mengkosor Itu Dia Hendaknya Menjaga Terus Hatinya Dari Memalingkan Niat Kosor Ini Yang Kedua Ini Masuk Ini Niatul Ikoma Fibaladin Niat Tinggal Niat tinggal Fibaladin Di satu Kota Arbaat Ayam Empat Hari Faaktar Lebih Empat Hari Ke atas Atau Empat Hari Lebih Selain Dua Hari Masuk Selain Hari Masuk Dan Hari Keluarnya Selain Hari Pergi Dan Pulangnya Empat Hari Di Tempatnya Saja Di Tujuannya Saja Maka Ketika Dia Niat Mukim Di Situ Aku Menang Di Solo Saya Nanti Menang Di Solo Lima Hari Berarti Dia Niatul Ikoma Di Satu Kota Empat Empat Hari Maka Disini Dia Sudah Terputus Safarnya Tidak Boleh Mengkosor Sudah Ketika Sudah Di Tempatnya Ikomanya Dia Ini Gambaran Yang Memutus Niat Daripada Memalingkan Niat Mengkosor Nah Ini Gambarannya Walaupun Di Tengah Tengah Sholat Tengah Tengah Sholat Tak Niat Mukim Enak Maka Tidak Boleh Harus Menyempurnakan Empat Rokaat Yang Ketiga Permasalahan Ketiga Ini Ketika Tinggal Di Maudi Di Satu Tempat Likodoi Hajatin Untuk Menunaikan Hajat Kodoi Hajat Ini Bukan BAB Buang air Kecil Bukan Kodoi Hajat Disini Bukan Kodoi Hajat Kalau Kodoi Hajat Itu Baru Buang air Kecil Dan Air Besar Kodoi Hajatin Ini Menyelesaikan Keperluan Menyelesaikan Keperluan Seandainya Ada Seseorang Mukim Di Satu Tempat Untuk Menyelesaikan Sesuatu Terselesaikan Apa Urusannya Tadi itu Kurang Daripada Empat Hari Nah Kok Tertunda Planning Sudah Tiga Hari Selesai Urusan Saya Di Solo Misalnya Dari Mojosari Di Solo Selesai Tiga Hari Bagaimana Kok Tentuk Solo Wake Urusan Akhirnya Lebih Empat Hari Bagaimana Kalau Sudah Seperti Itu Hukumnya Kan Dia Mukim Lebih Dari Empat Hari Padahal Tadi Di Pembahasan Sebelumnya Mukim Di Atas Empat Hari Atau Empat Hari Ke Atas Itu Sudah Apa Hilang Ruksoi Untuk Mengkosor Tapi Untuk Permasalahan Yang Keempat Ini Lain Lain Lagi Ya Karena Memang Tujuan Dari Awal Mukim Apa Hajatnya Daripada Ikomanya Tadi Itu Tinggalnya Tadi Itu Kurang Daripada Empat Hari Cuma Tiga Hari Lah Kok Subhanallah Ada Sesuatu Yang Membuat Terlambat Terhambat Daripada Bisnis Nah Misalnya Hukumnya Bagaimana Boleh Enggak Mengkosor Setelah Empat Hari Tadi Faya Juzhu Boleh Baginya Faya Juzhu Boleh Baginya At Rukusu Menjalankan Rukso Semisal Kosor Sampai 18 Hari Enak Sampai Walu As Dino Boleh Bandino Ini Sholat Duhur Kosor Isak Kosor Asar Kosor Boleh Semuanya Boleh Juga Menjama Duhur Asar Atau Asar Duhur Atau Mahrib Isak Boleh Menjalankan Rukso Semuanya Boleh Sampai Berapa Hari 18 Hari Dengan Sara Tadi Itu Dia Dari Awal Dalam Hatinya Itu Nanti Disana Cuma Tiga Hari Kurang Dari Empat Kurang Dari Empat Hari Jangan Dibuat Buat Ya Jangan Dibuat Buat Karena Gak Bisa Dibuat Buat Itu Karena Kita Yang Mengetahui Padahal Ini Apa Yang Akan Dilakukan Tapi Tidak Nanti Nanti Kerja Di Sana Dua Minggu Misalnya Gak Bisa Diniati Seperti Itu Kalau Di Perjalanannya Masih Boleh Untuk Mengkosor Tapi Kalau Sudah Mugim Masuk Di Kotanya Gak Boleh Sudah Ini Daripada Tiga Permasalahan Tentang Mengkosor Mungkin Ada Tambahan Dari Pusat Masyudi Atau Ada Permasalahan Yang Lain Dari Hathirin Silahkan Ditanyakan